lobsternya lumayan gede wah kayak gini nanti ya sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kami di channel Abdul Hamid Air keluarga kecil Indonesia di Madinah oke teman-teman hari ini saya mau mereview satu makanan yang lagi viral juga di Indonesia yaitu enggak cuma di Indonesia teman-teman ada di Saudi pun di Madinia juga ada bakso lobster ini dia bakso lobster lobsternya lumayan gede wah kayak gini wow ini mau makan nanti ya sabar juga teman-teman kita mau nge-review The Gun kelapa muda ini saya beli di Carefour harganya 13 real 12,65 ini 12 real ngangkaplah 50 ribu harganya saya beli 2 saya 1 sama istri saya 1 ini lumayan lumayan beruntung juga kami dapat saya selama hampir kurang lebih 4 tahun disini baru baru dapat oh iya pas dari hamil Nela itu saya sempat nyari-nyari tapi enggak dapat belinya yang kaleng yang kaleng-kaleng itu sekitar 4 realan tapi enggak enak sih rasanya ya cuman adalah rasa kelapa kelapanya dikit ini kita dapat kelapa yang asli Masya Allah terus sekarang saya mau buka dulu ya Bismillah 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 bongkusnya kaya bongkus apel ya teman-teman ya ini made in mana ya ini Dari Thailand Thailand ini Thailand Ya produk Thailand Nella mau ikut makan kelapa muda? Boleh kok dia menemukan sini? Ya sekarang Nella udah mulai bisa makan ya karena udah mau masuk 6 bulan Terus kemarin juga dari awal kita udah ngasih dia buah-buahan yang dijual di farmasi yang untuk 4 bulan Ada pisang sama apel Kita buka teman-teman, isinya bagus ini Saya gak yakin ini isinya bagus Tapi seharusnya bagus ya karena kan ini produk import ya, ekspor dari Thailand gitu Bismillahirrahmanirrahim Wah Masya Allah Wah isinya kayak gini Nah isinya kayak gini teman-teman Bener-bener pemuda ya Kenapa dua ini muda-mudai Ini katanya kalau orang Bugis di Sulawesi katanya kalau kupas kelapa ini gak boleh dimakan Iya beneran karena katanya nanti itu apa kelapanya jatuh-jatuh Jadi gak apa-apa lah Kayak kita cobain airnya ya Bismillah Wah Masih kayak kelapa muda banget Nah cuman kelapanya agak gak begitu berasa agak apa Kayaknya karena kelamaan tinggal dibuka sekali ya Sekarang kita buka yang satu Sekarang kita buka yang satu Beda dengan yang biasa tadi ya Wah Tuhan 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 Sekarang pengen beli semua cuman Lumayan mahal juga kalau dibeli semua Jadi beli dua aja lah Ini isinya bener-bener muda sih enak Bismillah Bismillah Oh ya kalau ini tadi produk Thailand ya Beli di Karepur Kalau ini bakso apa namanya Bakso Apa sih lobster nya Beli sama salah satu WNI Salah satu orang Indonesia yang di Madinah Dia kerja kayaknya di rumah Mungkin karena waktunya banyak jadi dia jualan bakso juga Teman-teman kalau yang mau beli silahkan kontak linknya di bawah Kalau ada Hei Jadi ini harganya berapa saat kemarin 50 ya 55 apa 50 gitu lupa Ini 50 apa 55 gitu Itu 55 apa 50 real ya Bukan 50 ribu Dapatnya satu bakso udang yang gede Kayak begini Dan gini Sama dapat satu Bakso Lobster yang lumayan berat juga ini Disini lobster mahal ya Teman-teman Saya Selama disini belum pernah beli Bukan gak mampu beli Tapi memang saya gak begitu suka Hehehe Mampu beli cuman ya mahal lah Hei Ini lumayan ini sih Lumayan apa Lumayan berat Mama gak mau lagi mangkat ya Ini begitulah reviewer Beb Nah lihat Wah Wah Lobsternya gede Oke Kita cobain teman-teman Mana piring bed Disini harga lobster itu Kayaknya satu Kilo ya Per kilo ini Per kilo itu kayaknya 100 realan Sekitar 400 ribuan 400 ribuan Jadi memang Kalau Beli Pengen makan itu Mau beli ya Gak bisa setiap hari Karena Lumayan mahal emang 400 ribu 100 real itu Kalau saya bisa beli Ikan Bila bisa beli susu naire juga Banyak yang bisa kebeli lah Nanti kalau mau pulang Nanti kalau pulang ke Indonesia Baru Kita Apa namanya Makan-makan yang begitu lagi Ini Ini kayaknya pakai mangkok Saya dipenang mangkok ya Bisa gitu Bisa Tidak 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 Oke Tidak Taruh sambal Sambal Ini gak sponsor ya Belum summation Dari akhirnya Dari awal sampai sekarang Kecap Jadi gak apa-apa lah Ini kita bangga sama produk Indonesia Dimana pun kita belinya Indofood sama kecap ADD Abdul Hamid oke oke sekarang let's eat bismillah kalau rasa kuahnya sih kayak bakso biasa ya sama kayak biasa mungkin yang ngebedain dengan lobster ini kali ya bismillah saya mau tunjukin ke teman-teman yang deket gimana bentuk lobster nya teman-teman bentuknya kayak ini wah ini memang gede banget ini lobster nya ada kali setengah 500 ini mau buka lobster nya ini sih di bawah wah oh udah jadi satu saya mau mana piring saya ini buat nyonya besar aja saya gak gak tau cara makannya ini kayak gimana seumur-umur baru liat wah tumpah semua isinya seumur-umur baru liat yang begini ini isinya nah ini isinya lebih besarnya nih sebelah enggak sih cuman lebih enak lebih enakan ini bakso biasa kalau saya pribadi ya mending bakso biasa aja lah gak aneh-aneh kalau saya enak nah ini dia tada tada dagingnya kan liat liat tang kan udah berubah warna jadi warna kuning yang pakai sendok makan ini saya mau makan langsung aja sama udang kita makan kita makan ini di Indonesia gak ada yang kayak gini ini ada cuman mahal kali ini yogurt apa sih gak ada rasa asli yogurt rasanya enak kalau baklannya enak kayak biasanya enak enak orang mau buka udangnya jadi tadi sepaket itu 50 atau 55 apa berapa gitu sepaket itu dapat yang lobster tadi sama dapat bakso udang kayak gini kita belah bismillah enak enak gak terlalu gede sih ya kayak gini sudah yang biasa ini juga buat istri saya juga gak begitu saya makan bakso nya aja oke teman-teman terima kasih udah nonton video ini sampai selesai beginilah review dari lobster bakso lobster di Saudi Madinah sama es kelapa muda di Madinah rasanya sih lumayan lah enak Alhamdulillah sedikit mengobati rasa kangen mau pulang ke Indonesia oke teman-teman kemarin ada yang request di video sebelumnya ada yang request untuk review nasi Saudi insya Allah di video selanjutnya saya akan review nasi Saudi nya tentunya saya akan review lagi nasi Saudi nya kayak gimana rasanya dan sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa komen dan like dan subscribe di video saya insya Allah kita ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau makan dulu bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati